Caman Kota Selatan Imade Widiano melepas peserta kegiatan Jalan Sehat serangkaian pembukaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16 Desa Ungasan Kota Selatan Badung tahun 2019. Jalan Sehat yang diselenggarakan LPM Desa Ungasan diikuti pelajar dan seluruh komponen masyarakat Desa Ungasan. Jalan Sehat mengambil start di lapangan desa dengan rute melewati kantor desa, menuju jalan lingkar desa, menempuh lintas halan sekitar 3 km, dan kembali finish di lapangan desa. Dalam sambutannya, Caman Kota Selatan Imade Widiano menyampaikan, Gotong Royong merupakan inti Pancasila yang harus benar-benar dimatangkan dalam hati sandubari setiap individu rakyat Indonesia. Masyarakat Dewa Saidi dinilai cenderung individualistis dan pragmatis yang menyebabkan semangat Gotong Royong terkikis. Ketua Panitian juga Ketua LPM Desa Ungasan Imade Nuade Arsana mengatakan, dalam rangka bulan bakti Gotong Royong masyarakat ke-16 Desa Ungasan tahun 2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, yang diawali dengan sumpah yang bersama pada 11 Mei. Agenda kegiatan dilanjutkan Gotong Royong secara serentak di Desa Ungasan pada 12 Mei 2019. Gotong Royong menjaga kebersihan tempat di wilayah masing-masing dan di tempat-tempat strategis di Desa Ungasan. Di samping itu dilaksanakan pula Lomba Beleganjur Tingkat Seketruna yang akan diadakan di Pantai Melasti pada 30 Mei. Kegiatan lainnya adalah Lomba Badan Suara PKK yang diikuti 14 Banjar se-Desa Ungasan, dan penyeluhan terhadap penyakit masyarakat yaitu HIV AIDS dan bayan narkoba. Tujuan dilaksanakan bulan bakti Gotong Royong adalah memperratali persaudaran dan mempersatukan masyarakat Desa Ungasan, serta mengaktifkan kegiatan khususnya di bidang seni, adat, dan budaya di kalangan generasi milenial. Adapun tujuan kami dalam pelaksanaan kegiatan BBGRM tahun ini adalah untuk meningkatkan rasa persatuan, kekeluargaan, dan semangat Gotong Royong daripada masyarakat, baik itu yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non-fisik untuk generasi muda. Perbekal Desa Ungasan, Ima Dekari, mengatakan, bulan bakti Gotong Royong tentu mempunyai arti dan makna yang sangat luas. Bulan bakti Gotong Royong adalah salah satu upaya yang dilakukan menurut undang-undang agar masyarakat bisa menjalin rasa persatuan dan kesatuan melalui Gotong Royong. Gotong Royong bukan saja dimaknai sebagai kerja bakti semata, melainkan Gotong Royong diterapkan dalam segala bidang. Masyarakat Tumpah Ruang memadati lapangan untuk melaksanakan kegiatan terkait bulan bakti Gotong Royong merupakan salah satu cerminan dari sifat Gotong Royong. Jadi harapan kita di dalam rangka pelaksanaan bulan bakti Gotong Royong ini tentu bagaimana ke Gotong Royongan, kembali kita pupuk, kembali kita hidupkan, karena zaman sekarang ada zaman modernisasi, tentu kita tidak lepas dari rasa ke Gotong Royongan persatuan dan kesatuan. Jadi dengan rasa Gotong Royong itu tentu apa yang akan kita laksanakan pasti akan kita bisa hasilkan. Pembukaan bulan bakti Gotong Royong juga diisi donor darah, penyerahan dana motivasi kepada siswa berprestasi dan siswa kurang mampu. Kegiatan pembukaan bulan bakti diakhiri dengan pengundian hadiah dari sumbangan desa adat, desa dinas dan sponsorship. Hadiah utama yang disediakan adalah dua unit sepeda motor dan sebuah sepeda gayung serta sejumlah hadiah menarik lainnya. Artaya Bali TV Terima kasih telah menonton!